Terima kasih. Menurut dia, pertumbuhan cukup cepat kemungkinan terjadi pada tahun-tahun tertentu. Misalnya, populasi tumbuh berdasarkan jenis pekerjaan seperti ASN dan karyawan swasta hingga pekerja konstruksi yang puncaknya diperkirakan mencapai tahun 2030. Meski begitu, Fauzia memastikan bahwa IKN dibangun sebagai kota inklusif, di mana semua masyarakat Indonesia bisa datang berkunjung, berwisata, sekolah, mencari pekerjaan, hingga menetap. Tapi apakah angka itu sangat rigid ya, sehingga kalau lebih dari 2 juta diusirin orang? Ya nggak begitu kan? Karena kita akan melihat juga, itu kan masih panjang, 24-25 itu berapa tahun? 21 tahun lagi ya. Mungkin di perjalanan 10 tahun lagi atau apa, kita melihat daya dukung lingkungan, teknologi mungkin berubah, sehingga kotanya bisa lebih kompak, lebih banyak orang yang punya pekerjaan, yang punya kepentingan ya di sana. Dan bisa tetap hidup menjaga sustainability, karena ingat ini kota kita komit untuk mencapai net zero karbon. Fauzia menambahkan, dengan proyeksi pertumbuhan penduduk mencapai 2 juta jiwa pada 2045 mendatang, Super Hub Ibu Kota Nusantara diyakini akan menyumbang 60 persen pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.